Jadi malam Laylatul Qadar itu bukan aja malam yang dinantikan oleh kita manusia untuk ketemu malam Laylatul Qadar itu Tapi juga malam yang dinantikan oleh malaikat Saking banyaknya malaikat yang turun, maka disebutnya malam Laylatul Qadar, malam berhimpit-himpitan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Smart Skills School Semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT, amin Mencari malam Laylatul Qadar, yuk kita tanya Ustadz Adi Warman Ustadz, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh, sehat, berkah, bahagia selalu, amin Alhamdulillah, wah keren banget di baju Ustadz, kita mau tanya nih, hal ihwal Laylatul Qadar, kenapa malam seribu bulan? Nah, kita mulai dari awal nih, ini kisahnya bisa ketemu di Duratul Nasihin Bisa ketemu di Qasyafatul Qulub, bisa ketemu di Kisah Sul Ambiya nih Ini ada sebuah hadis, dimana waktu itu Rasulullah SAW menceritakan kepada para sahabat yang lagi berkumpul Bahwa kelak di Padang Maksyar, nanti gitu, ada seorang Nabi yang bawa pedang Dan gak punya pengikut, sehingga Rasulullah SAW tersenyum Melihat itu, kemudian para sahabat nanya, gimana, apa gimana ceritanya Kemudian Rasulullah SAW cerita, ada seorang Nabi yang namanya Sam'un Al-Ghazi Kalau di dalam bahasa Inggris sering disabut Samson Samson and Delilah, kalau di bahasa Inggrisnya Kalau di bahasa Arabnya Sam'un Al-Ghazi Beliau ini adalah seorang Nabi yang hidup di zaman ketika itu Di zaman seorang Raja yang sangat zolim, penyembah berhala Sehingga Nabi Sam'un ini mempunyai kekuatan yang luar biasa Sehingga dia tidak bisa terkalahkan oleh pasukan Raja ini Walaupun pasukannya banyak, semua kalah semua sama Nabi Sam'un ini Sampai kemudian Raja ini penasaran, dia panggil istrinya, istri Nabi Sam'un Dia bujuk, coba cari tahu apa kelemahan suamimu Kok bagaimana ini, repot banget hidup begini merda Tidak bisa dikalah-kalain, nanti istrinya dijanjikan hadiah emas perhiasan dan sebagainya Akhirnya istrinya tanya kepada suaminya, dibujuk-bujuk segala macam Ketahuanlah ternyata rahasianya, kekuatannya berada pada rambut Nabi Sam'un tersebut Maka diikatlah Nabi Sam'un ini dengan rambutnya sendiri Waktu dia lagi tidur oleh istrinya Sehingga Nabi Sam'un kehilangan kekuatannya Sehingga bisa dikalahkan oleh Raja Pada saat dia sudah disiksa oleh Raja, karena kekuatannya hilang Waktu itu, padahal ini adalah kekuatan yang tidak boleh diceritakan kepada siapapun oleh Nabi Sam'un Maka Jibril turun diutus oleh Allah SWT Kemudian Jibril bertanya, wahai Nabi Sam'un Apa permohonanmu kepada Allah? Kemudian Nabi Sam'un mengatakan, kembalikan, wahai Allah Kekuatanku untuk melawan Raja yang zolim ini Dan setelah itu, aku berjanji Akan terus berjihad di jalanmu Akan terus beribadah di jalanmu Seribu bulan Nah ini ceritanya ini Kemudian diberi lagi kemudian kekuatan oleh Allah Diancurin semua istananya Semua pada meninggal kecuali Nabi Sam'un Kemudian beliau selama seribu bulan Terus menegakkan, menyebarkan agama Allah ini Para sahabat yang mendengar cerita itu Jadi terharu Ya Rasulullah Bagaimana dengan kami yang umur ini cuma sekitar 60-an Padahal Nabi Sam'un itu berjuang di jalan Allah Seribu bulan Nah itu 83 tahun Rasulullah SAW terdiam Kemudian turun Jibril Haa ini Turunlah Ayat yang bunyinya Suatu malam yang lebih baik daripada seribu bulan Tanazalul malaikat waruhu fiha Diturunkanlah malaikat bersama Jibril Malaikat waruhu fiha Bi isni rabbihim min kulli amrin Dengan izinnya Allah semua diatur oleh Allah Hatta matul al-ilfaj Salamun hiya hatta matul al-ilfaj Ini awal-awal cerita dari Cerita malam lailat kader seribu bulan Sehingga para sahabat yang mendengarnya Merasa senang Merasa tenang Karena mereka diberi suatu keistimewaan Hanya dengan menemui atau beribadah Di dalam satu malam Yaitu malam lailat kader ini Maka setara dengan apa yang dilakukan Oleh Nabi Samun selama seribu bulan tersebut Nah itu baru ini ya Pembukaan dulu Back dulu to you fit Oke Ustadz Serius saya baru denger nih ceritanya Lalu bagaimana kita memaknai Lailat kader ini Ustadz Ya kalau tadi kita cerita tentang Asbabun nuzulnya Sebab turunnya ayatnya Sekarang kita akan coba bahas Ayatnya itu sendiri Suratnya itu sendiri Ingatkan dulu ketika Allah Azza wa Jalla Ingin menciptakan manusia Pertama kalinya Nabi Allah Adam alaihissalam Para malaikat waktu itu Bertanya pada Allah Wahai Allah Mengapa engkau mau menciptakan Makhluk yang namanya manusia Bukankah manusia Hanya akan membuat kerusakan Di muka bumi Dan melakukan pertumpahan darah Benar gak Allah kemudian mengatakan Aku lebih tahu daripada kalian Maka tetap menciptakan Manusia pertama Yaitu Nabi Allah Adam alaihissalam Benar gak Nah Setiap malam Laylatul Qadar Setiap malam Laylatul Qadar Cuman setahun sekali Malaikat itu punya Banyak kerjaan Semua sibuk dengan Tugasnya masing-masing Ada yang bagian Nyabut nyawa Ada yang bagian Bagian rejeki Ada macam-macam Tugasnya sendiri-sendiri Ada yang bagian Ngatur hujan Ngatur segala macam Benar gak Tapi dalam malam Laylatul Qadar itu Allah katakan Kepada malaikat-malaikatnya Maka turunlah kalian semua Udah tinggalin kerjaan Tinggalin kerjaan Tinggalin kerjaan Kalian semua turun ke langit dunia Bersama dengan Jibril Nah Jadi malam Laylatul Qadar itu Bukan aja malam yang Dinantikan oleh Kita manusia Untuk ketemu malam Laylatul Qadar itu Tapi juga malam yang Dinantikan oleh Malaikat Saking banyaknya Malaikat yang turun Maka disebutnya Malam Laylatul Qadar Malam berhimpit-himpitan Karena malaikat itu Sampai himpit-himpitan Malaikat kan punya sayap Gede gitu kan Itu himpit-himpitan Kayak kita kalau nonton Kalau dulu saya suka nonton Di GBK tuh Pertandingan bola final tuh Dempet-dempetan Malaikat itu Turun Ngeliat Allah lagi mau show off Allah lagi mau Mempertontonkan Kepada malaikat-malaikannya Yang dulu Mempertanyakan Liat Kayak apa itu Makhluk manusia Yang dulu pernah kalian Pertanyakan Ketika aku mau ciptakan Jadi itu Berbondong-bondong Malaikat Dipimpin oleh Jibril Turun ke langit dunia Ngeliat kelakuan manusia Nah Disitulah kemudian Malaikat takjub Bagaimana manusia-manusia Yang waktu itu Dipertanyakan Ternyata malam itu Beribadah kepada Allah Nangis Tahajud Luar biasa sekali Kecintaannya kepada Allah Luar biasa sekali Kecintaannya kepada Rasulullah S.A.W Nah Sehingga para malaikat Dipertontonkan Dipamerkan oleh Allah Inilah makhluk yang dulu Kalian pertanyakan Nah ini kayak model begini Takatnya Kepada aku Ketika Allah Walaupun itu semua Ditinggalin kerjaan Sama malaikat Urusannya sama Allah Beres semua Semua dunia Damai Tenang Tentram Sampai terbitnya fajar Jadi malaikat-malaikat itu Turun Lalu mereka terbang Ngelilingin dunia Ngelilingin bumi Ke arah timur Ke arah terbitnya matahari Karena kan dunia itu muter gitu kan ya Jadi ada yang makin Mendekati pagi Itu begini Itu sebabnya Dalam hadis lain disebutkan Pada pagi hari Setelah malam Lailah telkadar itu Mataharinya Adem gitu Mataharinya Nggak mencereng Kenapa? Nah ini kalau dalam hadis ini disebut Tertutup oleh Rombongan malaikat Yang terbang Mengelilingi bumi Ke arah timur itu Pada saat itulah Ketika seseorang Dijelaskan juga dalam hadisnya Jibril akan menyapa Setiap orang yang ditebuinya Benar gak? Itu nanti kalau kita Dalam malam Lailah telkadar itu Kita ngerasanya jadi aman Tenang Damai Bahkan Kalau orang-orang yang Punya Ruhnya itu bersih Kadang-kadang mereka bisa Melihat bahwa Pohon-pohon Tanaman-taman Sujud Dan sebagainya Dalam artian Pandangan Ruhnya ya Bukan dalam artian Secara fisik Sujud kayak begitu ya Karena sujud artinya kan Tunduk Tunduk artinya itu Ya seperti itu Ini jadi adalah Malam yang Luar biasa sekali Dimana dalam malam itu Kalau kita melakukan Suatu Amal soleh Maka dia akan dicatat Seakan-akan Kita melakukan Amalan itu Selama Seribu bulan Sebagaimana Nabi Sam'un Al-Ghozi Tadi yang kita sebutkan Jadi ini memang Suatu malam yang Luar biasa sekali Yang Kalau kita kan mudik Tiap tahun sekali Ini malaikat men Mudik tiap tahun sekali Di malam Lailah telkadar Kapan itu kejadiannya Sepuluh hari Terakhir Bulan Ramadan Dalam hadis lain Direwatkan Melalui Aisyah Disebutkan Dalam malam-malam Ganjil Di sepuluh Malam terakhir Tapi orang Indonesia Cerdas Men Orang Indonesia Cerdas Karena kita Ramadan yang mulainya Beda Jadi tiap hari Ganjil Gila gak Orang Indonesia Ada-ada ilmunya Karena kita mulainya Kan beda Jadi yang ganjil Jadi genap Genap jadi ganjil Akhirnya seluruh hari Jadi ganjil Udah pokoknya Manfaatin benar-benar Supaya ketemu Sama malam Lailah telkadar Masya Allah Luar biasa Nah ini Ustaz Pertanyaannya adalah Mengapa kita Gak bisa tahu Kapan tepatnya Malam Lailah telkadar itu Nah ini ada ceritanya lagi Ada hadisnya lagi Ini Waktu itu Sebenarnya Rasulullah Udah mau ngasih tahu Kapan persisnya Malam Lailah telkadar itu Kemudian Di luar sana Di luar rumahnya Rasulullah Ada orang Debat-debat Akhirnya Rasulullah Jadi gak jadi ngasih tahu Kapanlah malam Lailah telkadar itu Tepatnya kapan Tapi Hikmahnya adalah Kita jadi benar-benar Menjaga betul Sepuluh malam terakhir ini Karena kita gak tahu itu Jadi benar-benar kita jaga Sepuluh malam terakhir itu Mana yang malam Lailah telkadar Tapi intinya sebetulnya Bukan Bukan malam Lailah telkadar itu Kita harus Begadang Terus ngeliatin pohon Apa Sampai Nunduk Bukan-bukan gitu Yang intinya adalah Kita harus Menghidupkan malam-malam itu Dengan banyak beribadah Kepada Allah Karena itu Benar-benar Allah lagi mau Mempertontonkan Ketaatan Kita manusia Kepada Allah Di hadapan Para malaikat-malaikatnya Yang dulu Mempertanyakan Ketika Allah Ingin menciptakan Makhluk pertama Manusia itu Seru nih Ustadz Terus bagaimana Cara kita tahu Bahwa kita Mendapatkan Lailah telkadar Ya Pokoknya Kalau malam Lailah telkadar Ente jangan Maksiat dah Itu yang turun Juga termasuk Malaikat maut Men Kalau ente lagi Maksiat Dia lagi turun Pas jadwalnya Ente dicabut Men Meninggal lagi Maksiat malam Lailah telkadar Terkenal banget Ente di kalangan Malaikat dah Itu iblis yang lagi Dikerangkeng Kan bulan puasa Iblis lagi dikerangkeng Benar gak Lagi diikat Itu dia ketawa-ketawa banget Ya Allah Gue dikerangkeng aja Masih juga Maksiat malam Lailah telkadar Pas mati lagi Kacau Jangan Jangan Malam Lailah telkadar Kita Pernah Merasakan Apa gak Merasakan Itu Dapat terasa Di dalam ruh kita Ingat Ini urusannya Urusan ruh Ini urusannya Urusan fitrahnya Allah yang ada Dalam diri kita Bukan urusan jasad Bukan urusan nyawa Benar gak Nah ketika kita Ingatkan Pelajaran yang kemarin Itu get connected With Allah Dengan sholat kita itu Get connected Dengan Rasulullah Dengan sholawat kita itu Get connected With other people Dengan orang lain Dengan sholawat rahim kita itu Bayangkan ketika malam itu Kita memberikan makanan Kepada orang Untuk sahur Nah Itu kan sholawat rahim Bagaimana kita Kemudian sholat Kalau mau sholat Di masjid Iktikaf rame-rame boleh Atau Sholat yang rahasia Kita langsung dengan Allah juga Terserah mau yang mana Tapi Kedamaian yang kita rasakan Ketika kita Melewati malam-malam Itu Adalah Rasa damai Yang Kita bisa rasakan Hanya Setahun sekali Ketika kita ketemu Dengan malam Laylatul Qadar itu Etikanya Adapnya 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 Mereka-mereka yang menemukan Malam Laylatul Qadar Dia tidak menceritakan Pada orang lain Bahwa dia ketemu Malam Laylatul Qadar tersebut Para ulama Ada Imam Ghazali Ada banyak imam yang lain Itu Menuliskan pengalaman pribadi mereka Apabila Apabila Misalnya Kalau Ramadhan itu Dimulai di Hari Jumat Maka Laylatul Qadar Di tanggal sekian Kalau di hari Kamis Ramadhan tanggal satu Maka Laylatul Tanggal sekian-sekian Tapi itu kan Pengalaman pribadi Masing-masing Ulama Sehingga kita Bisa mengambil pelajaran Dari itu Itu perhitungan hisap Tapi kalau kita Yang paling baik adalah Yang dicontohkan Rasulullah Dan para sahabatnya Udah Pantengin aja dah Sepuluh hari doang Cuman setahun Masa kagak bisa Pantengin Nonton bola Piala dunia aja Dua minggu Kita pantengin Ya pokoknya Kita jangan sampai Ketinggalan deh Sepuluh malam terakhir Ramadan Dan menjemput Laylatul Qadar Nah Ustadz Masih ada lagi Yang mau disampein Nah Kalau masih habis Sampai bagaimana nih Silahkan Gini nih ceritanya Boleh ya Kita tambahin dikit ya Jadi waktu Dalam Nisbu Syaban Oke Tanggal 15 Syaban Oke Itu dalam Ilmu Tasawuf Disebutkan Maka ditulislah Nasib kita Untuk setahun Yang akan datang Nah ini Nah Ini baru Bentuknya draft Bentuknya draft Nisbu Syaban Baru draft Ketika Laylatul Qadar Maka Dia final Nah Itu sebabnya Kalau di kalangan Tasawuf itu Kita benar-benar Cari Nisbu Syaban Karena kita Persiapkan diri kita Sejak Nisbu Syaban Kita draft Draft nasib kita Setahunnya akan datang Pada saat Laylatul Qadar Itu adalah Malam penentuan Ketika Dia jadi final Nasib kita Setahunnya akan datang Kayak apa Nah itu Kita lihat Sekarang kaitannya Antara Nisbu Syaban Dengan Laylatul Qadar Nah Itu sebabnya Dalam malam Laylatul Qadar Ini benar-benar lah Kalau kita Udah persiapkan Jauh-jauh hari Mulai dari Nisbu Syaban Lalu kita jalani Benar-benar Siapa-siapa yang puasa Dengan imannya Dan ikhtisaban Benar-benar jaga Tidak rusak Maka diampuni Dosa-dosa yang telah lampau Sehingga pas Laylatul Qadar Itu boleh dibilang Dosa kita udah nol Sehingga urusan kita Dosa sama manusia Ntar kita minta maaf Ingat gak cerita yang Sahabat yang Selalu maafin Tiap malam itu kan Ini men Nah kalau udah kayak gitu Udah kayak gitu Fit Udah kayak gitu Fit Udah kayak gitu tuh Kita akan mempunyai Peluang Untuk mimpi Level ruh Karena ruh kita Jadi bersih Sehingga kemungkinan Kita itu Waktu mimpi Yang Mimpi ruh itu Seperti 40 Kenabian itu Bisa kita rasakan Gak semua orang loh Bisa mimpi ketemu Rasulullah S.A.W Hanya orang-orang Pilihan saja Di bawahnya itu Mimpi ketemu dengan Ruh-ruh orang yang soleh Di bawahnya itu Mimpi ketemu dengan Ruh-ruh orang yang Kita cintai Orang tua kita Saudara kita Dan sebagainya Sebagainya Kalau kita udah benar-benar Lagi ini Bersih Itu bahkan di kalangan Beberapa Sufi Kita bisa bertemu Bahkan dalam keadaan terjaga Ini gelok-gelok Udah ini kelewat berat Ini kelewat berat Kita balik kelewat Gini deh Fit Benar gak Kalau Kita mencintai seseorang Lalu Kan kita gak mau Kita cerita-cerita Ke orang Tentang Bagaimana Keintiman kita Dengan orang yang Kita cintai tersebut Benar gak Kita takut jadi fitnah Benar gak Karena gak semua orang Bisa Meyakini hal tersebut Karena Bisa juga Banyak orang juga Ini banyak orang juga Yang boong-boong Yang ngaku-ngaku Ngaku-ngaku begini Ngaku-ngaku begitu Belum lagi Kalau dalam ilmu tasawuni Ada ilmu tasawuni In every white tail There is a black tip Kucing Kucing yang buntutnya putih Itu di ujungnya itu Ada 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 hitam-hitamnya Benar gak Artinya apa Ketika kita udah masuk Ke alam itu Karena kita kan gak pernah Masuk ke alam itu kan Kita bisa dengan mudah Ditipu oleh iblis Iblis nyaru Kita gak belum tahu Kayak apa iblis Benar gak Nanti datang cahaya Sama kita Benar gak Lalu dia ngaku Jibril Kita dikasih wahyu Kita ngaku jadi nabi Nabi palsu Benar gak Ada lagi Malah kita Didatangi Nur Cahaya yang terang Itu dia bilang Dia ngakunya Allah Kita disuruh jadi Jibrilnya Ada juga itu Di Indonesia Yang model begitu gak Benar gak Sheikh Abdul Qadir Jailani Sheikh Abdul Qadir Jailani Didatangi oleh iblis Lah ngakunya Dia Allah Lalu Iblis yang ngaku Allah itu Mengatakan Sheikh Abdul Qadir Jailani Aku adalah Tuhanmu Yang selama ini Kau rindukan Kau cintai Kau cari-cari Katanya Sejak saat ini Karena engkau telah Mencapai level ini Apa-apa yang haram Telah aku halalkan Untukmu Untung Sheikh Abdul Qadir Jailani Ilmunya cukup Benar gak Boong Ini pasti iblis Gak mungkin Allah mengharapkan Halal Jadi ini Jangan dah Jangan dah Yang model begitu Menghalalkan yang haram Menghalalkan yang haram Benar gak Jadi kita jangan dah Model yang model Gitu Udah deh Kita jadi orang biasa-biasa aja Benar gak Kita orang jadi biasa-biasa aja Cari Laila Tel Qadir Banyak amal soleh Insyaallah Kita akan diangkat Derajatnya oleh Allah Makomah Mahmudah Amin Masyaallah Semoga kita semua Bisa mendapatkan Laila Tel Qadir Amin Amin Ustaz Terima kasih sekali Atas tausianya malam ini Semoga kita bisa ketemu lagi Next episode Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Thank you Terima kasih